PEMBICARA 1 Ia pemimpin revolusi untuk perjalanan sejarah musik dangdut. Melahirkan, menyemai, membesarkan, sekaligus merawat marwah. Ikhtiaran tak pernah berhenti semenjak dangdut dikenalkan dari tahun 60-an. Sepenuh hidupnya dihibahkan untuk musik dangdut yang kemudian mendunia. Lebih dari seribu tembang dihasilkan, terserak dalam berbagai bentuk, dari piringan hitam, pita kaset, compact disc, sampai format digital. Beroleh 12 golden record bersama ratusan tropi dan penghargaan. Tetapi, ia lebih besar dari sekedar piala dan statistika. Gelar honoris causa dari Amerika University of Hawaii dan Northern California University adalah pengakuan dunia akademik atas kemampuannya. Tahun 1985, Asia Week menobatkan sebagai musisi paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bersama soneta yang didirikan tahun 1973, yang mencanangkan dangdut sebagai voice of Muslim. Gagasan yang kemudian melabelinya dalam banyak jubah, musisi, dai, hingga terseret jauh sebagai politisi. Di tanah air, pengakuan atas dedikasi dan perjuangan membesarkan musik dangdut diganjar sederet awarding. Dari legenda hidup, lifetime achievement, hingga pengukuhan oleh musium rekor sebagai Raja Dangdut. Dari legenda hidup, lifetime achievement, hingga pengakuan di Asia Tenggara. Dan bersamaan, seorang biduan juga tengah meretas jalan menuju singgah sana. Elvi Sukaisih namanya. Ia telah mulai bernyanyi dari umur 9 tahun saat duduk di sekolah dasar. Panggung dari kampung ke kampung yang mengasah keberaniannya. Awal tahun 1970, takdir mempertemukan. Oma Irama mengajak menjadi teman duet di album Orkes Melayu dan seterusnya bergabung permanen dalam Soneta Group. Perjodohan yang hanya 5 tahun itu mengubah semua jalan cerita kehidupannya. Saya suka nyanyi sama abah tuh, dia pakai main gitar. Karena ayah saya waktu itu juga gitar akustik atau bas betot zaman dulu kan. Jadi belum ada yang pakai elektron gitu. Aku suka nyanyi di depan tapi lagunya ya lenggang-lenggang kangkung atau lagu Desa yang aku cinta itu. Saat itu aku suka bilang, aku pernah bilang gini bah, ikut dong bah aku bilang abah kalau ini ngisi acara gitu. Dia bilang sama temennya, dia bilang, ini anak bocah nih mau suruh nyanyi ah katanya gitu. Gitu dia Allah, gue udah sentil nih kalau gak mau karena dia udah melotot. Aku tuh paling takut sama abah aku sama sentilannya. Itu tuh dibayar gitu sama abahku berapa sih. Dulu tuh duit 20 ribuan deh, 20 ribu satu lembar warnanya merah gitu. Saya gak pernah ambil uang itu, saya selalu kasih. Bersama Oma dan Soneta tercipta puluhan tembang legendaris. Sebut saja Malam Terakhir, Pantun Cinta, Rujuk, Mandul, Syahdu, Kemonas, Janda Kembang, dan Tiada Lagi. Tahun 1975, Soneta Group melahirkan album Raja dan Ratu yang seperti telah memberi isyarat kalau gelar itu kelak akan dilekatkan kepada mereka. Raja dan Ratu Dangdut diberikan masyarakat disematkan Sutyoso. Kualitas vokal mereka memang di atas rata-rata. Kemampuan itu ditunjang pula dengan eticut dan pengendalian diri sebagai seorang superstar. Nyaris, semua lagu yang mereka bawakan sukses di pasaran. Oma Irama pandai betul mencipta larik yang berkesesuaian dengan realitas di tengah masyarakat. Lagu-lagu Soneta adalah potret mini kehidupan. Disukai semua kalangan dan strata sosial. Tak ada penyanyi dangdut yang pamornya melebihi mereka. Haji Oma dan Elfi adalah penguasa. Dibayat sebagai pemilik kerajaan dangdut. Dari suara rakyat inilah kemudian lahir julukan Raja dan Ratu Dangdut. Namun secara formal, gelar Ratu dan Raja Dangdut justru dikukukan oleh Gubernur DKI Jakarta Sutyoso periode 1997 hingga 2007. Penobatan dan pemakaian mahkota dilakukan tahun 2002 dalam sebuah pentas 26 tahun berkarir Roma dan Elfi di Taman Mini Indonesia Indah. Legalitas gelar dipertegas museum rekor Indonesia yang menyematkan penghargaan sebagai Raja dan Ratu Dangdut di Indonesia. Tak akan ada lagi Raja dan Ratu Dangdut. Gelar bangsawan ini selamanya akan menjadi milik Haji Oma dan Elfi Sukaisi. Sebuah pengakuan kualitas serta penghormatan atas jasa dan kontribusi mereka dalam membesarkan musik dangdut. Waktu berputar, generasi baru lahir silih berganti. Bintang datang dan pergi. Sesekali Raja dan Ratu turun panggung untuk mengobati rindu penggemar. Soal power vokal jelas menurun. Juga penampilan fisik. Usia tak bisa dibohongi. Namun untuk urusan gaya dan performa panggung tak banyak yang berubah. Raja dan Ratu selalu mempertahankan ciri khas masing-masing. Semenjak dulu pemirsa pasti melihat penampilan panggung Haji Oma yang begitu-begitu saja. Memang begitulah gaya pria kelahiran 11 Desember 1946 ini. Dari usia mudanya, Oma selalu tampil dengan busana sederhana dan simpel. Tak glamor dan rame. Perubahan yang acap tampak justru pada tatanan rambut. Pernah dengan gaya kriwil pendek serta brewok. Namun juga pernah tampil dengan rambut gondrong keriting. Dalam perjalanan karir, Haji Oma telah menemukan ciri khas panggung yang pernah booming dan identik. Yakni, bercelana cutberai, memakai selendang, serta selalu menenteng gitar kopong. Satu hal lain yang selalu dipertahankan adalah jambang. Sang raja seperti percaya diri tinggi dengan jambang yang memenuhi bagian samping wajah. Penampakan ini sudah terlihat semenjak Oma memulai karir. Kalau Oma banyak yang konsisten dengan penampilan, metamorfosis sang ratu justru lebih kentara dan terlihat. Sebermula mencicip panggung, wanita kelahiran 25 Juni 1951 ini tampak sederhana dan natural. Gaya ini berubah sesuai tuntutan zaman. Di era kemasannya, Elvi hadir dengan penampilan nyentrik dengan memakai busana berwarna cerah dan aksesoris yang mencolong. Yang tampak tak terlalu berubah justru tekstur wajah. Sedari usia muda, hajah Elvi memiliki pipi cabi menjurus bulat dan diselaraskan dengan rambut ikal dan tergerai panjang. Sampai kini, muka sang ratu tetap mengesankan cabi dengan kerudung yang menutupi kepala. Meskipun memutuskan untuk berhijab, sang ratu tak kehabisan ide dalam ursan fashion. Di banyak acara keartisan, Umi Elvi tetap menarik perhatian dengan busana muslim yang bercita rasa tinggi. Penyempurna penampilan sang ratu tentu saja sapuan bedak. Ketika remaja nyaman dan percaya diri dengan riasan polos, lambat laun berubah. Profesi menuntutnya untuk merias wajah menggunakan make up dengan warna yang mencolok. Terkesan menor, namun berselera. Banyak perubahan terjadi setelah puluhan tahun berlalu. Namun di hari tuanya, raja dan ratu senang bukan kepalang. Mereka masih diberi waktu untuk menyaksikan musik yang mereka perjuangkan telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tak dianggap remeh dan tidak lagi dipandang sebagai musik norak dan kampungan. Legasi mahal dari Trubadur jenius dan paling memukau yang pernah dilahirkan Ibu Pertiwi. Selebritas yang on the weekend menjurah hormat kepada keduanya. Sang Raja dan si Ratu Dangdut Indonesia. Terima kasih telah menonton!